selamat menikmati selamat menikmati apa itu NADPH? NADPH adalah nikotinabida adenin dinukleotida fosfat yang pada dasarnya diperlukan untuk reaksi-reaksi anabolisme misalnya pada sintesis asam lemak dan steroid pada jaringan liver kemudian pada mamary gland kelenjer menyusui, kemudian pada testis dan juga pada adrenal kortex kemudian untuk jalur pentase fosfat ini juga berfungsi untuk memproduksi ribosa 5-fosfat yang penting dalam sintesis nukleotida kemudian sintesis RNA dan juga sintesis DNA jadi walaupun bukan untuk membentuk energi namun jalur ini termasuk penting yang pertama adalah untuk memproduksi NADPH yang merupakan bahan bakar dari reaksi-reaksi anabolisme kemudian yang kedua adalah untuk membentuk ribosa 5-fosfat nah hal penting selanjutnya di jalur ini adalah mengenai jenis gulanya jenis gula yang memasuki pada jalur pentase fosfat itu harus dalam bentuk glukosa 6-fosfat bukan jenis gula lainnya oke baiklah disini merupakan jalur pentosa fosfat ya oke ini jalurnya mulainya dari atas ini ya oke start here nah terjadinya dimana jalur ini terjadi di dalam sitosol ya jadi sama seperti glikolisis terjadinya di sitosol ya untuk rangkaian reaksi terbagi menjadi dua bagian yaitu ada fase oksidatif fase oksidatif ini fase yang non-reversible ya yang bagian atas oke dan yang kedua adalah fase non-oksidatif ya dia sifatnya reversible yang bagian bawah sini oke untuk fase oksidatif non-reversible dimulai dari masuknya glukosa 6-fosfat ya yang akan terkonversi menjadi 6-fosfogluconat ya dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase ya oke disini bisa kita lihat ini ada panah masuk yaitu NADP plus dan juga H2O akan menghasilkan NADPH ya nah jadi untuk fase oksidatif ini pada akhirnya akan membentuk ribolosa 5-fosfat nah yang ini serta membentuk kedua NADPH ini NADPH yang pertama kemudian yang bawah ini NADPH yang kedua ya oke nah selanjutnya untuk fase non-oksidatif sifatnya reversible ya diawali dengan masuknya ribolosa 5-fosfat nah disini sehingga membentuk silolosa 5-fosfat ya dan seterusnya hingga akhirnya akan membentuk glukosa 6-fosfat ya nah pada fase ini juga dihasilkan prekursor ribolosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida ya oke jadi kalau kita lihat gambar ini disini ya jadi untuk ribolosa 5-fosfat ini juga akan terkonversi menjadi ribolosa 5-fosfat yang merupakan bahan bakar untuk sintesis nukleotida kemudian RNA dan juga DNA ya untuk fase non-oksidatif ini sifatnya bolak-balik ya jadi bisa reversible sedangkan untuk fase oksidatif sifatnya non-reversible ya nah untuk jalur pentosa fosfat ini juga berfungsi untuk membantu melindungi eritrosit terhadap hemolysis ya nah kita lihat nih gambarnya ini merupakan peran dari jalur pentosa fosfat ya pada reaksi glutathione peroksidase ya pada eritrosit ya nah untuk jalur pentosa fosfat pada eritrosit ini kan tadi fungsinya untuk menyediakan NADPH ya nah dimana NADPH ini ternyata berfungsi untuk apa untuk mereduksi glutathione teroksidasi atau kalau kita lihat di gambarnya sebagai GSSG ya kita tulis di sini sebagai GSSG menjadi glutathione tereduksi ya atau GSH nah oke jadi masuknya dari dari sebelah kiri sini ya nah nah untuk jalur pentosa fosfat tadi kan menghasilkan NADPH nih jadi kalau panah keluar artinya dia menghasilkan ya menghasilkan NADPH H plus dengan H plus ya nah kemudian untuk NADPH ini nanti akan masuk sebagai katalis atau sebagai koenzim dari glutathione reduktase ya nah untuk membantu glutathione peroksidase mengkonversi H2O2 menjadi H2O pada eritrosit ya jadi fungsinya untuk mengkonversi GSSG ini menjadi GSH ya reaksi ini sangat penting karena penumpukan H2O2 dapat memendekkan umur eritrosit ya jadi tidak bagus kalau misalnya terdapat H2O2 yang terlalu banyak di dalam eritrosit ya karena penumpukan ini akan dapat meningkatkan oksidasi meningkatkan kecepatan dari oksidasi hemoglobin ya nah sehingga umur eritrosit itu akan lebih pendek ya jadi kalau oksidasi itu kan cenderung kepada perusakan ya nah maka disini akan terjadilah suatu proses hemolisis ya kalau H2O2 terlalu banyak ya eritrosit akan berumur pendek sehingga akan terjadi lisis pada darah gitu pada eritrosit tersebut gitu nah oleh karena itu defisiensi enzim utama pada lintasan pentosa fosfat yaitu glukosa 6 fosfat dehidrogenase dapat mengakibatkan salah satu tipe anemia hemolitik ya jadi kalau di pertemuan kemarin itu kan anemia hemolitik terjadi karena kekurangan enzim pada glikolisis ya dan juga pada metabolisme glukosa yang lainnya nah ternyata untuk salah satu tipe anemia hemolitik ini juga terjadi karena kekurangan enzim glukosa anemia hemolitik karena defisiensi glukosa 6 fosfat dehidrogenase jadi yang pertama terjadi mutasi ya pada gen mutasi gen untuk glukosa 6 fosfat dehidrogenase kemudian karena terjadi mutasi gen akibatnya apa akibatnya kan enzimnya berkurang ya produksi enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase ini lebih sedikit maka aktivitas dari glukosa 6 fosfat dehidrogenase ini juga pasti akan menurun ya akan lebih rendah daripada pada kondisi normal akibatnya apa kalau glukosa 6 fosfat dehidrogenase sedikit akibatnya adalah terjadinya penurunan penurunan NADPH yang dihasilkan ya pada jalur pentose fosfat yang tadi gitu sehingga akan terjadi penurunan regenerasi glutation tereduksi dari GSSG atau glutation yang belum tereduksi tadi ya melalui glutation reduktase dimana glutation reduktase tadi adalah menggunakan NADPH ya sebagai koenzimnya nah oke penurunan dari glutation tereduksi ini akan mengakibatkan oksidasi tadi ya oksidasi tadi ini akan mengakibatkan penurunan dari glutation tereduksi sehingga meningkatkan oksidan pada intraseluler ya oke kemudian pada protein membran ya sehingga terjadi perusakan main struktur membran dan juga peningkatan kemampuan mikrofage ya dalam rangka memecah 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 eritrosit gitu ya sehingga timbulah suatu hemolisis ya atau usia eritrosit yang lebih pendek daripada kondisi normal oke nah kemudian disini kita masuk kepada homeostatis glukosa nah oke diawali dari atas ini ya nah jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat ini kan akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita ya nah karbohidrat itu nanti akan terpecah bisa menjadi glukosa fructosa galaktosa bahkan jenis karbohidrat yang lain tergantung kepada karbohidrat yang kita konsumsi oke nah kemudian disini pada sistem sirkulasi darah kita ya glukosa ini glukosa fructosa maupun galaktosa jadi untuk fructosa maupun galaktosa ini kan pada akhirnya akan dikonversi menjadi glukosa ya nah oke dimana glukosa ini nantinya akan digunakan untuk membentuk ATP ya untuk membentuk energi ketika kadar glukosa darah kita sedang tinggi ya gitu kemudian ketika kondisi glukosa darah kita tinggi juga pasti akan glukosa itu akan disimpan dalam bentuk simpanan glikogen ya jadi untuk hormon insulin itu akan menstabilkan konsentrasi glukosa di dalam tubuh kita ya dengan cara apa dengan cara tadinya yang konsentrasi glukosa darah kita tinggi itu akan dinormalkan ya dinormalkan dengan cara glukosanya disimpan dalam bentuk glikogen gitu kemudian kalau misalnya glukosa darahnya juga masih tetap tinggi maka akan disimpan dalam bentuk simpanan triglycerida ya oke jadi bisa dalam bentuk glikogen bisa juga dalam bentuk triglycerida ya jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak karbohidrat ya terlalu banyak karbohidrat yang melebihi ambang batas kebutuhan tubuh kita maka kelebihannya dapat disimpan dalam bentuk lemak ya atau dalam bentuk triglycerida oke nah kemudian ketika misalnya kita dalam kondisi kelaparan nih atau dalam kondisi berpuasa pada kondisi tersebut maka kan kadar glukosa darah kita akan di bawah normal ya akan menurun sehingga akibatnya apa akibatnya akan masuk ke jalur yang kemarin yaitu ada jalur glikogenolisis dan juga ada jalur glukoneogenesis ya pada jalur glukoneogenesis ini triglyceridanya akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak ya tapi yang digunakan pada glukoneogenesis hanya gliserolnya saja kemudian protein simpanan protein dalam tubuh kita akan terkonversi menjadi asam amino ya kemudian laktati juga kalau misalnya ada laktat dalam tubuh kita ini bisa masuk ke jalur glukoneogenesis ya sedangkan untuk glikogenolisis ini terjadi pada simpanan glukosa yang terlisis ya nah sehingga pada jalur glikogenolisis dan juga pada jalur glukoneogenesis ini ketika ketika simpanan tadi sudah pecah ya misalnya simpanan triglycerida kemudian simpanan glikogen maka ini akan kembali menormalkan kadar glukosa darah kita yang tadi rendah ya oke nah disini merupakan perbandingan dari kondisi kenyang disini ada well fat state ini pada kondisi kenyang versus kondisi kelaparan ya starving dan juga pada kondisi berpuasa fasting ketika kita mengkonsumsi karbohidrat ya nah ternyata setelah kita mengkonsumsi karbohidrat yang terjadi apa saja yang pertama adalah kadar glukosa darah kita akan meningkat ya itu yang pertama segera setelah kita mengkonsumsi karbohidrat ya jenis apapun kemudian karena kadar glukosa darah kita tinggi maka insulin kita juga akan tinggi ya nah karena insulin kita banyak nih maka jalur metabolisme yang aktif adalah ada glikolisis ya kemudian siklus krebs ya karena ketika kadar glukosa darah kita tinggi maka tubuh kita secara otomatis ya akan mengubah kadar glukosa darah tersebut sebagai bahan bakar untuk proses metabolisme ya atau sebagai untuk energi nah jadi di glikolisis dan juga di siklus krebs nanti akan menghasilkan 32 ATP pada kondisi aerob kemudian jalur metabolisme yang aktif yang mana lagi yang kedua itu adalah jalur glikogenesis ya jadi misalnya kebutuhan energi kita sudah mencukupi nih tapi kadar glukosa darah kita masih tinggi nah maka kadar glukosa darah yang tinggi tersebut ya itu akan disimpan di dalam hati kemudian di dalam jaringan otot untuk membentuk simpanan glikogen ya kemudian yang ketiga adalah jalur pentosa fosfat ya yang aktif dimana jalur pentosa fosfat ini kan tadi berfungsi untuk menghasilkan NADPH ya salah satunya dan juga untuk menghasilkan precursor dari untuk sintesis nukleotida ya kemudian RNA dan juga DNA nah sebetulnya ketika kadar glukosa darah kita tinggi jalur metabolisme yang aktif itu tidak hanya ini saja ya kalau ini hanya jalur metabolisme dari karbohidrat tapi sebetulnya ketika kadar glukosa darah kita tinggi jalur metabolisme yang aktif itu bisa terjadi pada metabolisme protein dan juga pada metabolisme lipid ya namun pada slide ini yang dijelaskan yang saya jelaskan hanya mengenai metabolisme karbohidrat nah sekarang bagaimana ketika kondisi berpuasa fasting dan juga pada kondisi kelaparan ya ketika kita kelaparan seperti apa nih kadar glukosa darah kita di dalam tubuh kita nah tentunya ketika kita berpuasa dan juga kita kelaparan atau mungkin diantara jeda waktu makan ya antara makan pagi ke makan siang kemudian antara makan siang ke makan malam dan juga antara makan malam dengan makan pagi lagi yaitu kadar glukosa darah kita akan menurun nah disini karena kadar glukosa darah kita menurun maka hormon insulin yang dikeluarkan juga akan rendah ya akan lebih sedikit nah sebaliknya hormon glukagon yang dilepaskan akan tinggi nah pada kondisi ini jalur metabolisme yang aktif adalah jalur glikogenolisis ya nah jadi ketika kadar glukosa darah kita rendah maka tubuh kita secara otomatis akan mencoba untuk menormalkan kembali kadar glukosa darah kita dengan cara dengan cara memecah simpanan glikogen ya glikogen ini kan dipecah akan menghasilkan glukosa gitu pada proses glikogenolisis ya kemudian yang aktif lagi adalah jalur glukoneogenesis ya ini dari substrat pirufat ya kemudian laktat asam amino glukogenik yang kemarin nih dan juga dari gliserol ya jadi sebetulnya kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat ya itu sebetulnya tidak masalah karena apa karena ketika glukosa darah kita rendah ya maka tubuh kita akan berusaha menyesuaikan kadar glukosa darah normal melalui proses glukoneogenesis ya pembentukan glukosa baru dari sumber selain karbohidrat ya bisa dari sumber pirufat ya kemudian laktat dari asam amino glukogenik berarti ini kan dari protein kalau misalnya kita mengkonsumsi protein dan juga dari gliserol berarti ini dari lipid atau lemak ya yang kita konsumsi ya nah sekarang kita bahas mengenai insulin ya dari kemarin kita sudah membicarakan mengenai insulin tapi belum terlalu dibahas ya ternyata nah ini merupakan gambar dari pankreas ya insulin ini merupakan hormon yang disintesis di dalam sel beta pulau Langerhans pankreas ya jadi pada pankreas itu terdapat sel pulau Langerhans ya dimana di dalamnya ada sel alpha kemudian ada sel beta ya dimana sel alpha ini fungsinya adalah untuk memproduksi hormon glukagon ya sedangkan untuk sel beta fungsinya adalah untuk memproduksi hormon insulin ya fungsi utama dari hormon insulin ini adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah ya atau untuk menormalkan kadar glukosa darah kita ya oke disini merupakan fungsi atau kerja insulin ya jadi kerja insulin itu bisa mengaktifkan bisa juga menonaktifkan suatu proses jalur metabolisme jaringan target utama hormon insulin adalah hati otot dan juga jaringan adiposa ya nah insulin ini berperan dalam mengaktifkan jalur dan proses yang melibatkan penyerapan seluler dan penyimpanan bahan bakar metabolik misalnya penyimpanan glukogen ya kemudian penyimpanan lemak atau lipid dan juga penyimpanan protein ya serta berfungsi untuk menonaktifkan menonaktifkan jalur yang melibatkan pemecahan bahan bakar metabolik jadi kebalikannya aja kalau insulin ini untuk mengaktifkan penyimpanan jalur penyimpanan bahan bakar metabolik nah berarti lawan yang mengaktifkan bukan menonaktifkan ya kalau dia mengaktifkan penyimpanan bahan bakar metabolik artinya dia pasti akan menonaktifkan jalur yang melibatkan pemecahan pemecahan bahan bakar metabolik tadi oke kita lihat contoh gambarnya disini disini misalnya ini hormon insulin ini akan mengaktifkan penyerapan glukosa ke dalam jaringan otot dan juga jaringan adiposa kemudian dia akan mengaktifkan jalur glikolisis untuk membentuk energi dimana tadi glikolisis kemudian siklus krebs sampai ke rantai transport elektron itu akan menghasilkan 32 ATP kemudian akan mengaktifkan sintesis glikogen ketika kondisi glukosa darah kita masih tinggi juga dan juga untuk mengaktifkan sintesis protein simpanan protein dan juga ini ternyata bisa mengaktifkan penyerapan beberapa jenis ion terutama jenis ion K+, kalium dan juga jenis ion fosfat nah sebaliknya ketika insulin ini sedang tinggi-tingginya maka akan mengakibatkan penonaaktifan jalur glukoneogenesis kemudian dia juga akan menonaktifkan glukogenesis karena ketika kondisi glukosa darah kita sedang tinggi-tingginya maka tidak perlu lagi tidak perlu lagi pengubahan glukosa dari sumber selain glukosa kemudian simpanan glukogen yang simpanan glukogen dalam tubuh kita juga tidak perlu diubah menjadi glukosa karena glukosa darah kita sudah tinggi kemudian terjadi juga penonaktifan lipolisis penonaktifan ketogenesis dan juga penonaktifkan proteolisis jadi pada intinya disini ketika insulin kita sedang tinggi maka jalurnya aktif adalah jalur untuk proses penyerapan seluler dan juga penyimpanan bahan bakar metabolik misalnya glukogen dan juga simpanan lemak atau triglycerida nah sekarang bagaimana kerja insulin dan juga reseptornya ini bagaimana insulin bekerja pada kondisi normal insulin yang disekresikan ini akan berikatan dengan reseptor disini kita lihat gambarnya nah jadi disini merupakan gambar insulin dan ini merupakan gambar reseptornya jadi kalau kondisi kita normal atau tidak pada kondisi diabetes tipe 2 maka reseptornya ini akan aktif dimana reseptor insulin ini terdapat pada membran plasma sel target ketika insulin berikatan dengan reseptor insulin maka glukosa itu akan membuka dapat masuk ke dalam jaringan darah kita dapat masuk ke dalam sel target bisa sel hati sel otot dan beberapa sel yang membutuhkan glukosa ini secara normalnya seperti ini oke sekarang kita masuk ke indeks insulin nah untuk indeks insulin ini merupakan skala yang menunjukkan banyak insulin di dalam tubuh yang dilepas dalam 2 jam setelah mengkonsumsi makanan tertentu indeks insulin ini agak berbeda dengan indeks glikemik jadi ternyata dalam makanan kita akan mempengaruhi seberapa cepat insulin itu dihasilkan atau seberapa cepat insulin itu dilepas misalnya untuk butter ternyata indeks insulin hanya 2% saja kemudian minyak zaitun 3% minyak kelapa 3% nah disini walaupun makanannya berminyak ternyata indeks insulin itu tidak tinggi indeks insulin cenderung rendah sampai ke keju kemudian kuning telur antara kuning telur dengan putih telur ternyata lebih tinggi indeks insulin yang putih telur 55% nah sementara untuk telur ini berarti gabungan dari kuning dengan putih telur itu sendiri itu berkisar 21% sedangkan untuk indeks insulin yang tinggi itu terdapat pada kentang nah sekarang kita masuk ke hipoglikemia untuk hipoglikemia ini merupakan konsentrasi glukosa dalam plasma kurang dari 2,5 milimol per liter dalam spesimen yang dikumpulkan di dalam tube yang mengandung inhibitor enzim glikolisis inhibitor inhibitornya adalah fluorida oksalat jadi kalau misalnya kita diperiksa kadar glukosanya nah itu harus dimasukkan inhibitor enzim glikolisis karena ternyata walaupun darah itu sudah dikeluarkan dari tubuh kita itu masih terjadi sedikit reaksi glikolisis makanya harus ditambahkan fluorida oksalat untuk hipoglikemia ini akan mengarah pada penekanan sekresi insulin kemudian peningkatan sekresi katekolamin dan stimulasi glukagon kortisol dan juga hormon pertumbuhan nah sementara untuk lonjakan katekolamin ini akan menyebabkan tanda dan gejala yang paling sering terlihat pada hipoglikemia apa saja gejalanya misalnya ada gejala berkeringat ketika kadar glukosa darah kita rendah biasanya kita cenderung untuk berkeringat kemudian gemetar tachycardia apa itu tachycardia jadi peningkatan denyut jantung yang terlampau cepat untuk tachycardia ini serta merasa lemah gelisah dan juga pusing nah untuk hipoglikemia ini akan menurunkan pasokan bahan bakar glukosa ke otak dan dalam kondisi lebih lanjut akan mengakibatkan gangguan kognitif kenjang dan juga koma jadi hipoglikemia yang berkepanjangan berbahaya sekali disini kita lihat kadar glukosa normalnya itu berkisar antara 3,5 milimol per liter lebih dari 3,5 milimol per liter nah ketika kadar glukosa darah kita rendah di bawah 3,5 tersebut misalnya 2,5 nah ini akan terjadi respons konternya yaitu peningkatan katekolamin dan juga peningkatan hormon glukagon yang akan disekresikan dalam tubuh kita kemudian kalau di bawah 2,5 nah ini akan mengakibatkan gangguan kognitif ya kemudian ketika kadarnya di bawah 2 berarti ini antara 1 sampai 2 ya akan mengakibatkan perubahan pada detak jantung perubahan kecepatan detak jantung sedangkan ketika kadar glukosa darah kita di bawah 1 milimol per liter ya maka akan mengakibatkan koma gitu nah nah untuk hipoglikemia ini sendiri ternyata dapat terjadi karena puasa jangka panjang kemudian abnormalitas genetik jadi tidak hanya karena puasa jangka panjang saja yang dapat mengakibatkan hipoglikemia ya namun juga bisa karena abnormalitas genetik ya maupun karena pengaruh obat-obatan tertentu oke nah untuk di kotak 12.1 ini ya ini hipoglikemia karena genetik ya oke jadi ada hiperinsulinemia dan juga ada hipoinsulinemia hipoglisemia ya oke nah disini ketika karena penyakit tertentu misalnya pada penyakit vongerk ya penyakit penyimpanan glikogen tipe 1 nah obat-obatan apa selain itu obat-obatan apa yang mengakibatkan hipoglikemia itu ada obat-obatan salisilat kemudian quinine kemudian haloperidol pentamidin dan juga sulfonamid ya jadi obat jenis obat-obatan ini bisa mengakibatkan hipoglikemia oke oke nah untuk hiperglikemia hiperglikemia ini merupakan keadaan abnormal konsentrasi glukosa yang tinggi dalam darah hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan insulin berikatan dengan protein reseptor pada target membran sel ya oke jadi pada gambar sebelumnya ini berarti ya oke nah pada orang-orang yang memiliki kadar glukosa darah tinggi secara konsisten dan berkepanjangan akan mengarah pada penyakit diabetes mellitus nah untuk penyakit diabetes mellitus itu ada dua jenis ya untuk tipe yang pertama disebut juga sebagai insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM insulin dependent diabetes mellitus dimana presentasinya adalah 15% dari total pasien diabetes kebanyakan kasusnya terjadi pada usia 9-14 tahun atau di bawah 30 tahun tapi kebanyakan antara 9-14 tahun nah IDDM ini kemungkinan berhubungan dengan gangguan autoimun misalnya penyakit Edison kemudian vitiligo kemudian tiroidisitis Hashimoto diikuti dengan infeksi virus yang merusak sel beta pulau pankreas sehingga insulin yang dihasilkan akan di bawah normal nah ketika insulin yang dihasilkan di bawah normal padahal reseptornya berfungsi secara baik nih padahal kalau glukosa masuk ke dalam sel target itu kan insulinnya harus berikatan dengan reseptor tapi insulin yang dihasilkan sedikit akhirnya glukosa yang bisa masuk ke dalam sel target juga akan sedikit karena glukosa yang masuk ke dalam sel target sedikit akibatnya adalah masih banyak bersisanya glukosa di dalam darah sehingga kadar glukosa darahnya masih tetap tinggi makanya masuk ke dalam disebut sebagai penyakit diabetes melitus kadar glukosa darahnya masih tinggi pada kasus ini perlu injeksi insulin serta perlu kontrol di sepanjang hidupnya untuk menyeimbangkan konsumsi glukosa dan dosis insulin yang diinjeksi dan ini juga bukan hanya kontrol di sepanjang hidup ini justru kontrol setiap sekian setiap beberapa jam sekali harus dikontrol berapa karugos glukosanya jadi kasian yang memiliki penyakit IDDM ini jadi pada usia kanak-kanak sampai remaja atau bahkan di bawah 30 tahun dia harus secara terus menerus atau secara kontinu memeriksa kadar glukosa darahnya misalnya setiap 2 jam sekali atau setiap 4 jam sekali untuk mengetahui berapa kadar glukosa darahnya apakah sudah masih tinggi atau sudah normal ketika kondisi glukosa darahnya tinggi berarti jangan dulu makan karbohidrat atau yang indeks insulinnya tinggi kemudian untuk diabetes melitus tipe 2 disebut juga non-insulin dependent diabetes melitus atau insulin resistant diabetes karena memang ini tidak bergantung kepada produksi insulin yang dihasilkan di sel beta pankreas jadi produksi insulin sel beta pankreas normal tapi yang bermasalah adalah reseptor insulin karena reseptor insulin mengalami suatu resisten reseptor insulin mengalami suatu resisten terhadap insulin jadi dia tidak mau membuka reseptor untuk menangkap insulin pada DM tipe 2 persentasenya 85% dari total penderita pada umumnya obesitas akan meningkatkan kemungkinan dari DM tipe 2 karena biasanya pada orang yang obesitas pasti pada orang yang obesitas kadar glukosa darahnya tinggi karena orang yang obesitas memiliki banyak simpanan triglycerida di mana simpanan triglycerida tadi dapat diubah menjadi glukosa melalui glukoneogenesis kemudian secara umum terjadi antara usia 40 sampai 80 tahun jadi pada usia 40 tahun reseptornya sudah mulai resisten jadi ibaratnya seperti ini ketika misalnya kita sering ditelepon oleh marketing kartu kredit mungkin pada awalnya kita akan mengangkat telepon tersebut tetapi ketika ditelepon terlalu sering akhirnya kita jadi males mengangkat orang yang kartu kredit itu males paling orang yang kartu kredit itu lagi karena keseringan telepon begitu juga halnya dengan penyakit DM tipe 2 ini jadi karena sangat seringnya kadar glukosa darah itu tinggi dalam tubuh orang tersebut secara konsisten dan juga secara berkepanjangan maka pada akhirnya reseptornya akan menjadi resisten karena sudah terus menerus tinggi kadar glukosa darahnya oke ini ya pada DM tipe 2 terdapat resistensi pada jaringan perifer terhadap aksi insulin sehingga glukosa tidak dapat diabsorpsi oleh sel oke nah pada penyakit DM tipe 2 ini orang tersebut perlu membatasi asupan karbohidrat dan mensubstitusinya dengan protein dan lemak supaya kadar glukosa darah tetap terjaga normal jadi untuk orang-orang yang memiliki penyakit DM tipe 2 itu bukan berarti sama sekali harus tidak bukan berarti sama sekali tidak boleh makan bukan justru orang tersebut tetap harus mengkonsumsi protein dan lemak supaya tidak terjadi hipoglikemia karena untuk hipoglikemia ini juga dapat terjadi pada orang-orang yang DM tipe 2 karena pengorong obat-obatan misalnya obat-obatan itu akan meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin sehingga kalau misalnya kurang makan protein dan lemak bisa terjadi hipoglikemia juga jadi pasokan konsumsi protein dan lemak harus tetap terjaga supaya kadar glukosa darahnya tidak rendah dan tetap terjaga normal nah untuk pemeriksaan diabetes melitus itu ada beberapa cara yang pertama adalah melalui glikosuria untuk glikosuria ini konsentrasi glukosa urin yang dideteksi menggunakan tes screening yang relatif tidak sensitif namun dia spesifik nah untuk tes tes ini seringkali bergantung kepada aksi enzim misalnya enzim glukosa oksidase yang dimasukkan ke dalam strip diagnostik jadi ketika sedang screening glikosuria ini ditambahkan juga enzim glukosa oksidase ketika konsentrasi glukosa darahnya di atas 10 milimol per liter maka ginjal akan memberikan efek pengaturan secara pasif glukosa tersebut akan terus-menerus disaring oleh glomerulus tapi biasanya akan sepenuhnya diserap kembali di dalam tubulus ginjal dengan transport aktif kapasitas sistem tubular untuk menyerap kembali glukosa terbatas pada laju 2 milimol per menit dan pada kondisi hiperglykemia maka filtrat glomerulus ini mungkin bisa mengandung lebih banyak glukosa daripada yang dapat diserap oleh glomerulus itu sendiri akibatnya apa? akibatnya akan menghasilkan glukosuria ketika ambang ginjal untuk konsentrasi glukosa telah terlampaui jadi ginjal itu memiliki ambang glukosa tersendiri jadi ketika kadar glukosa darahnya sudah terlampau tinggi maka glukosanya tersebut juga akan terdeteksi dalam urin namun untuk diagnosis diabetes melitus tidak boleh dibuat hanya atas dasar glukosuria saja jadi harus dalam pemeriksaan yang lainnya juga kemudian kemudian yang kedua adalah pemeriksaan glukosa darah disini ada gula darah sewaktu kemudian gula darah puasa dan juga gula darah 2 jam pos pradial atau gula darah 2 jam PP untuk gula darah sewaktu normalnya adalah kurang dari 200 miligram per desiliter jadi untuk pemeriksaan gula darah sewaktu ini bisa dilakukan kapan saja bahkan sesaat setelah kita mengkonsumsi karbohidrat kemudian untuk orang-orang prediabetes ini tidak diketahui sedangkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit diabetes melitus maka kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200 miligram per desiliter kemudian yang kedua adalah gula darah puasa pada manusia normal gula darah puasanya adalah kurang dari 100 miligram per desiliter sedangkan pada kondisi prediabetes antara 100 sampai 125 miligram per desiliter dan pada kondisi diabetes lebih dari 126 miligram per desiliter yang ketiga adalah gula darah 2 jam PP atau 2 jam setelah mengkonsumsi glukosa kalau gula darah puasa ini kan setelah 8 jam setelah 8 jam berpuasa kalau gula darah 2 jam PP setelah 2 jam mengkonsumsi glukosa pada kondisi normal gula darah 2 jam PP itu kurang dari 140 miligram per desiliter sedangkan pada kondisi diabetes lebih dari 200 miligram per desiliter sedangkan diantaranya diantara 140 sampai 200 ini disebut sebagai kondisi prediabetes jadi menunjukkan gejala-gejala menuju penyakit diabetes ini untuk pemeriksaan glukosa darah nah disini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme kalau misalnya kita mengkonsumsi gula pasir ya nah dalam tubuh manusia terdapat kurang lebih 4,5 sampai 5,5 liter darah ya nah ini diingat-ingat kurang lebih 4,5 sampai 5,5 liter darah ketika kita mengkonsumsi 1 sendok makan gula pasir dimana beratnya kurang lebih 1 sendok makan gula pasir itu sebesar 20 gram ya nah maka kita bisa hitung nih bisa kita hitung berapa konsentrasi glukosa darah dalam tubuh kita setelah kita mengkonsumsi 1 sendok makan gula pasir ya caranya bagaimana caranya tinggal karena satuannya miligram per desiliter berarti ini harus gram per liter ya satuannya nanti tinggal dikonversi menjadi miligram per desiliter berarti yang 20 gram dibagi 5,5 liter kayak yang ini nah ternyata setelah dihitung hasil konsentrasinya adalah sebesar 363,64 miligram per desiliter ya jadi setelah kita mengkonsumsi 1 sendok makan gula pasir ketika kondisi tidak ada insulin ya tidak ada jaringan untuk menyerap glukosa dan juga tidak ada enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat maka konsentrasi glukosa darah kita akan mencapai 363 miligram per desiliter ya ini sangat tinggi sekali ya nah maka disini kita harus bersyukur nih harus bersyukur ternyata gula darah sewaktu kalau misalnya kita tubuhnya normal pasti kurang dari 200 ya karena kan ada ada insulin kemudian ada jaringan untuk menyerap glukosa ya dan juga ada enzim yang terlibat dalam glikolisis siklus krebs ya kemudian glikogenesis ya lipogenesis ya maka glukosa darah kita tidak tidak sampai setinggi 300 miligram per desiliter ya gitu jadi ternyata dengan 1 sendok makan gula pasir saja itu konsentrasi glukosa darah kita sebetulnya sudah cukup tinggi ya oke yang ketiga adalah dengan tes toleransi glukosa oral ya atau TTGO untuk tes toleransi glukosa oral ini berdidasarkan kepada toleransi glukosa di dalam tubuh kita dimana toleransi glukosa ini merupakan kemampuan untuk mengatur konsentrasi glukosa darah setelah pemberian dosis uji glukosa jadi berdasarkan kepada toleransi glukosa darah dalam tubuh kita ini oke kita lihat gambarnya dulu ya ini ini merupakan kurva dari kadar glukosa pada kondisi normal dan juga pada kondisi diabetes oke untuk sumbu X ini waktu setelah mengkonsumsi glukosa sedangkan untuk sumbu Y ini merupakan kadar glukosa plasma ya dalam satuan milimol per liter satuannya agak berbeda dengan yang tadi ya tadi kan satuannya miligram per desiliter kalau sekarang satuannya milimol per liter oke tes ini didasarkan pada bahwa tubuh kita akan mengalami puncak glukosa darah pada setengah sampai satu jam setelah kita mengkonsumsi glukosa oke kita lihat di gambarnya ini puncaknya kan antara setengah sampai satu jam ya setelah kita mengkonsumsi glukosa gitu nah untuk cara testoansi glukosa oral yang pertama adalah pasien harus dipuasakan dulu 10 sampai 12 jam ya kemudian setelah pasien dipuasakan maka diambil darah puasa ya gula darah puasa kemudian langkah yang ketiga adalah pasien diminumkan air yang ditambahkan dengan 75 gram gula dan kemudian diambil darah 2 jam setelahnya ya nah kondisi normal terjadi ketika kadar glukosa darah kembali normal setelah 2 jam kita lihat di gambarnya nah setelah 2 jam ternyata kondisinya normal lagi nih normal sebelum pemberian glukosa kembali ke di bawah 4 milimol per liter tetapi pada kondisi orang-orang yang diabetes maka tes toleransi glukosa oral ini akan di atas 200 miligram per desiliter atau lebih dari 8 milimol per liter setelah 2 jam pemberian glukosa nah ini setelah 2 jam makan di sini nah ternyata dia masih di atas 8 milimol per liter masih di atas ini cara tes yang ketiga melalui TTGO kemudian yang keempat adalah melalui tes hemoglobin tergelikasi atau HBA1C pemeriksaan ini berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah hemoglobin A1C yang berikatan dengan gula darah selama 3 bulan terakhir nah untuk durasi ini sesuai dengan siklus hidup sel darah merah yaitu termasuk hemoglobin yaitu selama 3 bulan maka disini kan untuk mengukur rata-rata jumlah hemoglobin A1C dimana hemoglobin A1C ini merupakan jenis hemoglobin yang berikatan dengan glukosa selama 3 bulan terakhir pada kondisi normal kadar HBA1C kurang dari 5,6% kemudian pada kondisi pradiabetes kadar HBA1C 5,7-6,4% dan pada kondisi diabetes kadar HBA1C lebih dari 6,5% semakin tinggi jumlah HBA1C maka artinya semakin banyak hemoglobin yang berikatan dengan glukosa dan ini menandakan bahwa gula darah tinggi jika jumlah HBA1C yang melebih 8% maka kemungkinan pasien tersebut mengalami diabetes yang tidak terkontrol dan berisiko mengalami komplikasi jadi sangat bahaya sekali jika konsentrasi HBA1C melebihi 8% jadi ada 4 untuk pemeriksaan glukosa tadi ada yang pertama glikosuria kemudian pemeriksaan gula darah kemudian yang ketiga TTGO tes toleransi glukosa oral dan yang keempat adalah hemoglobin terglikasi atau HBA1C oke cukup sekian perkulian hari ini terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh